Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap dimana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabur namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat al-patsa antara jagad dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh saya mengutarakan pendapat pribadi, saya turut prihatin ya, dengan terjadinya fenomena tentang nasab. Apapun itu, semoga tidak ada permasalahan di masyarakat yang sangat runcing. Maka patut kita perhatikan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan. Saya kira manusia diberi rasa bangga, ya kita setuju, akan tetapi bahwa agama mengajarkan bahwa kita tidak boleh membanggakan sesuatu apa yang kita miliki, karena semuanya adalah titipan. Apalagi nasab, kita tidak bisa memilih kita anak siapa, karena itu adalah sudah takdir yang sangat mengikat. Kita tidak bisa memilih warna kulit kita apa, kita tidak bisa memilih kita menjadi anak siapa saat kita lahir. Maka tidak perlu ada pertentangan di sini, dan tidak ada yang perlu kita banggakan di sini. Al-Quran juga menjelaskan, janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci, Karena Allah lah yang maha mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa. Kita mohon maaf ya, saya juga punya pengalaman pribadi ya. Saya alhamdulillah dilahirkan dari anak kiai kampung. Walaupun ya di situ anak kiai kampung, ada orang yang memberi apresiasi kepada saya satu dua orang, tidak banyak. Itu menyebut Gus. Ada juga karena saya mengisi kadang khutbah dan lain sebagainya, itu ada yang memanggil Ustadz. Itu tidak kita pungkiri bahwa dalam pribadi kita itu ada kembagaan, ya walaupun sedikit, entah banyak, itu ada. Tapi itu tidak patut kita beri tontonan kepada orang lain bahwa kita membanggakan diri sendiri. Kemudian saya baca di kitab Mukhtasur Bukhari Muslim, juga ada nasihat dari Nabi SAW. Bahwasannya seorang yang menjadi khutib dan imam, itu ada kebanggaan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan nasihatnya, janganlah lama-lama apabila kalian menjadi khutib. Pesannya begitu. Yang di lama, yang kalau boleh ada perbandingan, yang lama itu sholatnya, jangan khutibnya, jangan khutbahnya. Maka patut kita perhatikan di sini bahwa kita sebenarnya sangat luar biasa. Ada imal-amal ibadah yang kita lakukan, namun ada yang harus kita perhatikan agar ibadah itu selamat. Adalah apa? Adalah yang dilandasi dengan keimanan dan keilmuan. Agar kita itu segala sesuatunya dilangkahkan menjadi yang dicari kita adalah ridho Allah SWT, bukan ridho manusia. Jika Allah sudah ridho, maka selesailah semua urusan. Namun kita manusia biasa, ada khawatir, ada bisikan di dalam diri kita, baik bisikan malaikat, ada bisikan syaitan, ada bisikan nafsu, dan lain sebagainya. Maka kita harus perhatikan di sini adalah kehati-hatian. Kita tidak boleh membanggakan apapun. Yang kita miliki semuanya adalah titipan. Maka tidak patut, kalau ada kelebihan di kita pun, kita banggakan dengan sendirinya. Ada pun orang lain itu kalau mau mengapresiasi kita, ya kita terima. Apabila menurut kita itu itu menakjubkan, ya kita katakan Masya Allah. Yang jelas, bagaimana Rasul SAW, kemudian para ulamah salafus soleh mengajarkan bahwa kita diajarkan untuk tawadu. Barang siapa yang tawadu, maka Allah akan meningkatkan derajatnya. Jadi kita tidak perlu meningkatkan derajat kita sendiri dengan ucapan kita. Tapi bagaimana orang lain mau mengapresiasi kita, ya kita pasrakan saja semuanya lillahi ta'ala. Ya, apalagi ada sesuatu apa itu namanya ya, ya got atau apalah, makolah atau apa itu. Kalau kita bewangi, Maka kita tidak usah memproklamirkan diri kita wangi. Biarkan orang lain yang merasakan kewangian kita. Maka jika kita yang meng-share tentang kewangian bau wangi kita, Maka kita justru akan ditandatanyai oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!